Oke bertemu kembali Kali ini kita mau perbaiki tipisat Datang ini modul Aja ini mesin aja yang datang Ini kita Mau perbaiki kata Teman saya ini tuser Katanya ini LED indikatornya Kedip-kedip Kita perbaiki apakah bisa Tonton terus Sampai selesai teman-teman pemula Seperti saya ini Seperti biasa Ini Saya pasangi kabel dulu Ini kabel AC Dan ini Kabel untuk ground Untuk bisa mengetes Tegangan yang mana Yang tidak beres Oke Pemula wajib menonton Jangan lupa ini Sudah di menyalakan Lalu kita ukur Kita tancapkan Ini B plus berapa ini Lihat ya Tasternya masih belum Di skala 20 Ini saya pindah ke 200 Nah ini 166 ini Tegangan ini Tegangan ini Tidak beres ini Kita cek yang ini 12 volt 12 volt 13 ini Berdenyut apa tidak Ini ternyata Berdenyut Nah ini 16 ini Oke Yang berdenyut Adalah 13 volt 13 volt nya Minus 7 Minus 7 Maksud saya Ini perhatikan ini Ini yang Nya play B plus ini 169 167 165 Ini naik turun Naik turun Ini tidak stabil Oke apa aja Yang kita perlu Kita cek Oke kita Soder-soder dulu Submodel ini Tidak pakai Penyetabil ini Ini langsung Juga tidak pakai SA-130 Atau 125 Tidak pakai Ini Coba ini Kita Kencengin dulu Siapa tahu Soderannya yang Kendor Setelah kita Suderi Kita Ukur lagi Tegangannya 150 Ini sudah Turun Ini yang 13 Berapa Karena ini Belum saya Pasang ke tabung Jadi wajar Ini tapi Tegangan 13 Sudah oke Normal Kita Menuju Ketegangan Ini E-Prom E-Prom Harus ada 5V Ini SDA Ini 5V Ini ya 468 49 Ini artinya 5V SCL 4,4 Juga oke Ini tegangan Ini tegangan Nyampe Toner ini Kalau setelah Setat Kalau belum Setar ya Tidak bisa Ini yang Nya play E-Prom tadi Ke Chroma 5V Ini tidak Bergoyang Aman ini Dan kita Kita cek Yang dari Tripper Kita cabut Dulu Ada Berapa Karena ini Sempat Nyembur Tadi Sudah Nyembur Macet Kita ukur Lagi yang Vertikal Sesaat Ini Harus Ada 24 23 Ini Normal ini Karena belum Pakai Iyuk Tadi Kedip Kedip Sekarang Sekarang Kita ukur Lagi 185 Volt Yang Menyaplay Tabung Kita ukur Ada Berapa Ya 220 Kita coba Lagi 22 Cuma Bukan Maksud saya Salah Gas Tadi Pengukurannya Ini Cuma 22 Volt Ini Ini Harusnya Itu Seratusan Lebih Sedikit Kalau Belum Ada Depleksi Atau Yuk Atau Konde Ya Ini Cuma Segitu Ini Kita Mengecekan Ke Elko Dan Elko Dripper Ini Kita Ganti Oke Saya Mau Buka Ini Elko Dripper Dan Elko 180 Pol Nya Lihatannya Ini Soak Karena Saya Ukur Ini Elko Nilai 22 Micro 50 Volt Sama Ini Sama 180 Volt Nya Ini Nanti Kita Buka Kita Ganti Elko Ini Elko 210 Micro Eh Salah 33 Micro 250 Volt Ini Kelihatannya Memang Berkerak Ini Ini Enggak Enggak Bagus Ini Perlu Diganti Ini Elko Mau Saya Ganti Ini Dengan Seri 56 Micro 250 Volt Sama Ini 22 Micro 50 Volt Oke Kita Pasang Dulu Oke Kita Soder Dulu Nanti Kita Ukur Lagi Tegangannya Yang B Plus Berapa Ini Kalau Setan B Memang Tinggi Ini Kalau Submodel Ini Soalnya Tidak Ada Penyetabilnya Ini Teman-teman Harus Paham Mengenai Tegangan TV Sub Atau Dan Lain-lain Soalnya Beda Merk Ini Beda Tegangan Cuma Cara Kerjanya Ini Berbeda-beda Oke Lanjut Kita Ukur Lagi Setelah Saya Ganti Bit Plus Berapa 156 Terus Yang Ini Ini Kerusakannya Masih Gedip-gedip Ternyata Walaupun Sudah Saya Ganti Nah Itu Nah Itu Seperti Itu Walaupun Sudah Ganti Kita Cek Lagi Di Bagian Apakah Yang Bermasalah Atau Elko Primer Itu Bermasalah Kita Ganti Dulu Nanti Kita Ukur Lagi Tegangannya Saya Mau Buka Dulu Elko Yang Ini Apakah Bermasalah Karena Saya Ini Tidak Ukur Saya Pakai ESR Hanya Model Ganti Aja Perhatikan Ini Saya Mau Sodar Dulu Elko Tadi Tidak Beres Saya Potong Ini Saya Ganti 47 Micro 63 Volt Dan Kita Cek Cek Lagi Ya B Plus Berapa 135 Ini Gesta Ini 130 Ini Normal Ini Yang Ini Seperti Normal Dan Kita Cek Urut Lagi Ini Yang Sampai 12 14 Volt Juga Normal Ini Kita Setat Kita Cek Tegangan 180 Berapa Kita Cek Tegangan 185 Volt Ini Sudah 113 Tadi Elko Disini Disini Juga Soak Dan Ini Kita Ukur Lagi Dripper Berapa Sesaat Ini 7 Volt Dan Ini Sesaat Berapa Yang 30 Volt Di Tuner Harus Ada 31 Oke Terus 5 Volt Kita Ukur Lagi Kita Cabut Coloknya Nah Ini Sudah 5 Volt Ini Ada AGC Berapa 4,5 4,6 Artinya Ini Tipis Sudah Normal Dan Kita Cek Lagi Vertikal Berapa 24 Ini Setar Sesaat Lalu Protek Lagi Karena Tidak Pakai Yuk Tidak Saya Pasang Ditabung Oke Begitulah Cara Trick Mengatasi Tipis Sub Protect Dan Led Kedip Kedip Kalau Bermanfaat Jangan Lupa Disubscribe Teman Teman Yang Baru Bergabung Ini Teknisi Pemula Seperti Saya Ini Mau Berbagi Ilmu Siapa Tahu Menambah Pengalaman Anda Oke Sampai Sini Dulu Sampai Berjumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Pak Jawa 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 Tengah Oke Sampai Sampai Tengah Sampai Sampai